Assalamualaikum Sobat Pecinta Sepak Bola Tanah Air, bagaimana kabar kalian semua semoga sehat selalu. Di sini kita akan membicarakan tentang Ada alasan tiga pemain grade A belum bisa menjalani naturalisasi diungkap Hamdan Hamedan. Ada pun alasannya adalah PSSI belum mengajukan proses naturalisasi atas tiga nama tersebut, sebagaimana diketahui, Organisasi Sepak Bola Indonesia tengah gencar pemain yang akan dimenaturalisasi pemain grade A untuk menjadi pemain tim NAS Indonesia terbaru ada tiga nama yang akan dinaturalisasi yaitu Jordi Werman main di Ado Den Haag, Jai Idzes di Go Ahead Eagles dan Ragnar Oratmangon di FC Groningen yang masuk dalam radar PSSI, akan tetapi ketidak pemain itu belum mengikuti proses naturalisasi sebab, sejauh ini belum ada permintaan dari PSSI untuk menaturalisasi nama-nama tersebut, ucap Hamdan Hamedan, saya cukup mengetahui ketiga nama tersebut Jordi, Jai, Ragnar, punya kualitas bagus untuk memperkuat tim NAS kita akan tetapi yang bertugas menaturalisasi mereka dalam hal ini, adalah PSSI timpanya dan ia memberi contoh bagaimana proses Ifar Jandar dan Rafael Struik yang saat ini resmi menjadi WNI. Exko PSSI tersebut menyebut Shin Taeyong yang meminta mereka dinaturalisasi dan kemudian PSSI merekomendaikan kementerian pemuda dan olahraga dari situ proses naturalisasi baru bisa dilakukan di skema Shin Taeyong sebelumnya minta nama itu. Kefederasi lalu PSSI merekomendasikan ke kemenpora imbunya. Meski demikian ada juga pemain yang ingin jadi WNI seutuhnya ambil contohnya Cyrus Margono ingin dirinya mendapatkan status WNI sekedar diketahui Cyrus Margono tak terhitung naturalisasi sebab menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia Pasal 6 Pemain. Kewarga Negaraan Ganda bisa mendapatkan status warga negara Indonesia tanpa menjalani naturalisi dalam pasal tersebut diatur bahwa anak yang berkewarga negaraan Gan setelah 18 tahun atau telah kawin bisa memilih salah satu keluarga negaraan paling lambat 3 tahun setelah anaknya tersebut berusia 18 tahun alias 21 tahun atau menikah berhubung Cyrus Margono telah berusia 21 tahun ia sudah melewati batas waktu yang ditentukan namun menurut Hamdan Hamedan Cyrus Margono bukan naturalisasi. Walaupun Margono belum dipastikan memperkuat Timnas Indonesia Pasalnya soal kepastian ia membela Timnas tergantung keputusan kepala pelatih Shin Taeyong.